Dalam kebebasan, kita berkuasa memilih lingkungan atau relasi mana yang sehat dan baik untuk kesehatan tubuh dan jiwa kita. Tidak jarang kita mungkin terjebak dalam suatu relasi yang tidak membuat kita berkembang dan membawa pengaruh yang tidak baik untuk kesehatan mental kita dan bahkan membahayakan keselamatan jiwa kita. Dalam bacaan pertama hari ini dari kitab kejadian, kita mendengar bagaimana hawa terpengaruh oleh godaan iblis untuk tidak taat kepada perintah Allah. Ia ingin menjadi seperti Allah dan ingin menjadikan dirinya sendiri sebagai ukuran untuk menentukan apa yang baik dan yang buruk. Pengaruh dosa ini tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri, tapi ia melanjutkannya kepada Adam yang ada bersamanya. Tidak demikian dengan Santa Scholastica. Yang gereja peringati hari ini. Bersama dengan Santo Benediktus, saudara kembarnya, mereka selalu berbicara tentang sukacita surgawi. Bahkan pernah diceritakan, kedua bersaudara ini berbicara semalam-malaman untuk tentang membicarakan kesempurnaan hidup rohani. Seperti Santo Benediktus, saudaranya, Santa Scholastica juga mendirikan biara untuk perempuan dan membawa mereka dalam kekudusan melalui cara hidup membiara. Inilah relasi yang sehat dalam persaudaraan dan persahabatan yang selalu mengusahakan kekudusan, tidak berkompromi dengan dosa yang membawa kepada maut. Inilah kualitas persaudaraan dan persahabatan yang sejati yang selalu membuat segalanya menjadi baik. Yesus dalam Injil hari ini juga menunjukkan kualitas hidupnya sebagai sahabat dan saudara yang selalu membuat segala-galanya menjadi baik. Karena kehadirannya yang membawa penyembuhan dan sukacita. Semoga kita pun selalu memilih dan mengusahakan kualitas persaudaraan dan persahabatan yang saling menghujuskan, saling menyembuhkan. Amin. Terima kasih telah menonton!